Rekomendasi sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi dan pendataan perihal penggunaan masker di Kota Pontianak. Dinas Kesehatan menilai presentase penggunaan masker dalam pencegahan COVID-19 di Kota Pontianak masih kurang. Masyarakat cenderung mengabaikan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi itu tentu berdasarkan peraturan yang sudah ada. Kita ada peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Itu kita sudah ada. Dan sanksi itu tentunya harus bersifat pembinaan. Selama ini kalau tidak punya masker kan diberikan masker. Kemudian di foto ya, saya berjanji mau pakai masker. Tapi menjamin nggak, dia besok nggak pakai masker. Kalau tidak ada kenaikan berarti kan nggak ada manfaatnya. Itu tidak tiga-tiga-tiga lagi. Contohnya misalnya di pasar sualayan. Yang tidak memakai masker silahkan pulang. Pemerintah Kota Pontianak tengah mengkaji penerapan sanksi. Jika berlaku, Satuan Polisi Pambung Praja akan dilibatkan untuk mengawal jalannya peraturan ini. Iksan Ginanjar, Kompas Sipi Pontianak, Kalimantan Barat.